guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel ya guys oke guys kembali lagi bersama saya mas jawi ya guys di kesempatan video kali ini saya akan menutorialkan ya guys bagaimana caranya memasang sloof fondasi ya guys ini cara memasang sekaligus pengecoran ya guys untuk langkah yang pertama ya guys fondasinya itu harus siap dulu ya guys dan ini untuk fondasinya ya guys sudah jadi ya guys untuk fondasinya nanti tinggal perancangan besi sloof sama bikis ting ya guys dan ini proses yang pertama ya guys pembuatan jenjin spiral ya guys bisa kalian lihat guys itu ukurannya 30-15 ya guys tapi kalau untuk itu sih selera ya guys ini saya aja dibikin agak besar ya guys 15-30 ya guys supaya kuat untuk konstruksinya ya guys jadi ini besi satu batang langsung saja ya guys dipotong jadi dua terus dibikin jenjin spiral seperti ini ya guys ini yang 30 diteguk seperti ini lalu yang 15 ya guys 15 cm 30 cm untuk ukurannya ini ya guys dan seperti ini untuk hasilnya ya guys cara memasangnya pun cukup mudah ya guys tinggal ditarik seperti itu tadi lalu nanti di rancang ya guys di tali ya guys ini rencana nanti itu dibikin di tempat ya guys di tali di tempat supaya tidak supaya tidak notong besinya itu ya guys itu permintaannya ya guys dari yang punya rumah besinya itu dilangsungin aja ya guys dan besinya itu diteguk seperti ini ya guys untuk nanti supaya mengait ya guys untuk ujung-ujungnya sekitar 5 cm diteguk seperti itu tadi ya guys lalu dimasukin ke jenjinnya itu ya guys ini tuh panjangnya sekitar kurang lebih 9 meter lebih ya guys jadi ini tuh 9 meter tanpa dipotong ya guys jadi di tali di tempat ya agak susah masukinnya ini ya guys ini ini sudah mau sampai ujungnya ya guys ini untuk yang bagian tengahnya ya guys tuh masih proses pemasukan besi looks love ya guys dan ini proses penalian ya guys di tali di tempat ya di sini ya dikasih 6 batang ya guys untuk besinya itu yang utama empat terus untuk ekstranya itu dua ya guys kanan kiri ya guys ini tuh nanti slope nya jadinya itu sekitar 18 untuk lebarnya ya guys dan untuk tingginya ini nanti sekitar 34 ya guys karena ini sudah 30 untuk besinya ya guys tapi ini ya guys sudah jadi ini guys untuk yang bagian sisi kanan ya guys panjangnya itu sekitar sembilan setengah meter ya guys tanpa dipotong untuk besinya ini guys untuk sloofnya dan ini pembuatan yang sloof tengah ya guys untuk sloof yang tengah sama juga ini ya guys setengah dipotong untuk besinya ya guys kalau yang untuk tengah ini panjangnya tujuh meter ya guys sama juga ini nanti di tali di tempat ya guys untuk besinya kemudiannya 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 dan untuk slovenya sudah jadi ya guys untuk besinya sudah siap semua ya guys sudah ditali semua dan nanti tinggal ngecor ya guys dan untuk bikin stengnya pun sudah jadi ya guys seperti ini ya guys untuk bikin stengnya dibikin yang kuat ya guys supaya nanti tidak sudah dulu sewaktu pengecoran ya guys ini nanti masih dikuatin lagi guys dan ini proses pembuatan aduk ya guys itu kalau pasir di tempat saya itu kan agak bagus ya guys jadi ini saya takar memakai penggi ya guys untuk pasirnya itu 12 penggi dan untuk koralnya itu 9 penggi ya guys dan ini proses pengacoran ya guys jadi bikin agak hancar ya guys supaya nanti tidak berlubang corcoran nya itu ya guys ini tuh rumah 9,5 x 7 meter panjangnya itu 9,5 meter dan untuk lebarnya itu 7 meter ya guys ini proses pengecoran jadi untuk besinya ini juga saya langsungin ke cakar ayam ya guys sehingga dibikin stack ya guys seperti ini ya guys untuk hasilnya sudah dicar ya guys untuk slovenya seperti ini penambahkannya ya guys untuk hasilnya dan ini yang sudah dicopet untuk dikistingnya ya guys seperti ini jadinya ya guys itu tingginya sekitar 32 cm jadinya ya guys dan ini untuk tanahnya sudah diratakan ya guys dan sudah terlihat untuk ruangannya ya guys disitu nanti kamar ini kamar disini ruang santai ya guys dan itu nanti juga kamar disitu kamar utama dan ini untuk kamar mandinya ya guys dan ini untuk dapurnya nanti disini ya guys dan disini nanti untuk ruang tamunya ya guys disini nanti teras oke guys sekian dulu video kali ini dari saya jangan lupa untuk komen like dan subscribe ya guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh